3 per 4 tingkat lebar jadat ini jawabannya disinilah nantinya insyaallah tebal banget cuy gila tebal banget ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar kalian semuanya menemudahkan kalian pada sehat ya amin kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini persiapan persemian LRT yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Pak Joko Widodo di tanggal 17 Agustus tahun 2023 ya dan itu peluncuran pertama juga dan saat ini posisi saya sedang ada di salah satu gedung yang terangkar yang ada di Indonesia gedung yang paling ditakutin bagi para koruptor yaitu gedung KPK dan saat ini teman-teman park ini sudah selesai ya tinggal minor-minornya aja saya lihat karena beberapa saat yang lalu saya sempat kesini terus sudah dimulai pembersihan trotoar terus pemasangan bunga-bunga segala macam oke kita langsung aja melihat protes terkini dan disini juga sedang ada perhatian jalan ataupun pengaspalannya untuk area kuningan di Jakarta Selatan ini teman-teman oke kita langsung aja jalan proyek LRT ini teman-teman sudah berjalan dari tahun 2016 ya dan pembuatan LRT ini sebenarnya salah satu kebijakan terbaiknya Pak Joko Widodo ya dalam membangun negeri ini teman-teman dan ini adalah halta setiabudi ya dan terintegrasi dengan TJ ataupun Transjakarta dan untuk TJ nya sendiri ini sudah bisa digunakan tetapi untuk stasiun LRT nya belum bisa digunakan ya teman-teman dan tiang-tiang inilah yang banyak sekali netizen ya mengatakan kenapa ini tiang-tiang gak bisa dihancurin ya karena sungguh sangat mengganggu pemandangan dan mempersempit pastinya ya jalur di tempat ini karena di sisi seberang sana itu sebenarnya sudah dilakukan perapihan teman-teman alias tidak ada lagi pemisahan antara kendaraan roda 4 maupun roda 2 jadi dulu jahulu kalah di Jakarta ini teman-teman masih ada jauh jalur untuk sepeda motor khusus jalur sepeda motor dan untuk jalur mobil teman-teman atau kontrol dampak termasuk di jalan Subirman Tambrin juga itu dulu itu jalanannya dipisah ya tetapi untuk saat ini jalur itu sudah tidak ada lagi sehingga jalurnya semakin lebar pastinya dan khusus di jalur kuningan ini pun sebenarnya sudah tidak ada teman-teman jalur sepeda motor ataupun roda 2 ya dan roda 4 tetapi khusus yang di sisi Setia Budi menuju ke Mampang Perapatan ini ataupun yang tiang-tiang LRT-nya ini teman-teman ini informasi yang saya dapatkan bahwa jika ada yang ingin menghancurkan ataupun meratakan ini tiang-tiang mangkrak LRT maka dia harus membayar kurang lebih 500 miliar teman-teman karena ini kalau tidak salah kontraktornya adalah dari Adi ya PT Adi Adi Jaya itu BUMN sehingga itu menjadi kendala utamanya yang saya baca di berita teman-teman maka mungkin alasan itulah yang menjadi kendala besar untuk menghilangkan tiang monerelle ini karena memang salah konstruksi sih sebenarnya ini mungkin ya karena memang dari tahun berapa ya ini LRT 2000 berapa ya yang mangkrak ini 2004 atau 2005 ya ini sudah lama banget ini yang LRT mangkrak ini mungkin salah desain kali ya karena terlalu ke kiri sekali harusnya memang diambilnya itu dari pertama dari tengah memang yang benar ini sebenarnya yang sudah jadi cuma mungkin ini perjisi saya sih teman-teman ya dahulu kalah boy dulu di sini di tiang-tiang LRT ini yang sudah jadi ya dulu itu merupakan jalur hijau sebenarnya teman-teman dulu itu banyak pohon sebenarnya di sini nah mungkin untuk meminimalisir namanya pengotongan pohon-pohon maka dijadikan lah LRT ini LRT ini di sisi kiri ataupun prediksi saya ini kenapa di sisi kiri ini opsi pertama tadi ya karena pohon ini menurut saya sendiri nih teman-teman ya opsi yang kedua menurut saya kenapa ditaruh di sebelah kiri mungkin menginginkan jalur LRT ini nantinya untuk masa depannya itu akan ada dua jalur jadi sisi kiri yang dari Setia Budi menuju Mampang dan ada di jalur satunya lagi yaitu dari Mampang menuju ataupun dari Gatsu ya menuju ke duku atas teman-teman jadi kanan-kiri gitu nah nah mungkin seperti itu cuma pada prakteknya ya begini jadinya sehingga mungkin diambil kebijakan baru lagi sekali dibikin di tengah aja jadi fokus di tengah cuma memang yang dikorbankan ini ya pohon-pohon pastinya karena dulu sini nih cukup rindang teman-teman di daerah kuningan ini yang di tengahnya ini penuh dengan pohon dan kita masih ada di sisi kiri ya teman-teman ini jalanannya khusus yang di tengah ini sudah di aspal ulang ya sudah rapi ini sebenarnya saya mau masuk ke tengah nih teman-teman cuma kalau saya masuk ke tengah berarti kendaraan saya harus lajunya agak lebih cepat karena lebih banyak mobil di tengah kan cuma gak apalah ya kalian bisa lihat lah ini dan bagi kalian nih yang di luar Jawa ataupun yang belum pernah ke Jakarta ya ya beginilah kondisi terkininya teman-teman khusus di daerah Jakarta Selatan di kuningan ini salah satu wilayah bisnis ya di Jakarta sekarang kita ada di halte Departemen Kesehatan ya jadi di masa kepimpinannya Pak Anies Rasid Baswedan ini salah satu prestasi sih menurut saya Pak Anies ya bahwa beliau berhasil mengintegrasikan sarana transportasi umum di Jakarta teman-teman dan ini salah satu yang harus kita memberikan apresiasi ya mantan gubernur sebelumnya dengan satu kali tap kita bisa menggunakan moda transportasi dengan sangat murah dan LRT ini juga teman-teman menurut saya secara pribadi ya ini salah satu prestasinya juga Pak Joko Widodo karena ini Jakarta luar biasa memang ya ini benar-benar magnet bagi para pejuang keluarga yang ingin mencari rejeki lebih ya jadi penyangga-penyangga Jakarta seperti Bogor Depok Tanggerang Bekasi itu rata-rata mencari rejekinya itu di Jakarta sehingga beban Jakarta ini pasti akan semakin berat ya dengan moda transportasi jika digunakan kendaraan pribadi menuju ke Jakarta dan Alhamdulillah Pak Joko Widodo memberikan kebijakan yang menurut saya cukup baik ya yaitu membuatkan LRT Jabodetabek Jabodetabek ya maaf Tanggerang belum ada setahu saya baru Jakarta Bogor Depok sama Bekasi teman-teman nantinya yang ada jalur LRT-nya atau bukan bukan nanti sih yang sudah ada jalur LRT-nya sehingga otomatis bisa meminimalisir namanya kendaraan pribadi yang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta ya sehingga bisa menekan namanya kendaraan pribadi dan pastinya berefek baik terhadap polusi udara pasti juga berkurang dan juga macetnya juga bisa semakin berkurang cuma disini baik-baik terakhirnya cuma cuma disini teman-teman ini sempat ada isu yang cukup ini ya cukup hangat bahwa katanya long span disini ini mengalami kesalahan kontruksi ya desain kontruksinya jadi wamen kita wamen goemen Pak Tiko kalau tidak salah ya namanya itu mengatakan bahwa desain desain dari long span LRT ini ada sedikit kesalahan dimana kecepatan LRT yang harusnya pas belok disini adalah kecepatan 40 km per jam nah ini pas banget nih ada yang lewat nah seperti inilah katanya bisa lebih cepat cuma ini agak lelet katanya harusnya 40 km per jam dan LRT tersebut barulah gas full ketika sudah menuju ke jalur yang benar ke jalur yang di ini teman-teman yang akan dilalui tetapi banyak juga saya bukan ahli teknik ini ya teknik sipil jadi bisa komen banyak cuma saya ada jadi akhirnya ramil kan di media sosial dia mengatakan memang salah konstruksi terus ada juga yang bilang ya wajarlah di belokan itu harus pelan emang harus seperti motor ini apa Grand Prix gitu yang beloknya itu di kecepatan 240 km per jam netizen Budiman emang ya kalau masalah komen mengomentarin ini aduh lincah sekali jarinya oke kita sekarang akan berbelok jadi kalau lurus santai itu ke Mampang teman-teman dan ini saya ngambilnya pas jam istirahat jadi jam istirahat kantor jadi saya nyari tambahan dulu guys nah ini dia kita sudah masuk ke jalur yang baru di asfal ya ini sangat mulus kalian hikmat sekali ini kita gak bisa jalan cepat teman-teman karena kalau saya jalan cepat suaranya akan pecah saya udah pernah coba soalnya di daerah JIS Jakarta International Stadium saya jalannya agak cepat di kecepatan 40an itu dia keresek keresek jadi gak bisa kenceng kenceng nah saya sebenarnya kemarin itu cukup bertanya-tanya teman-teman sekarang aku tanya sama kamu potongan model apa rambut kamu itu kamu nanya iya saya nanya bukan saya yang bertanya memang bukan kamu nanya nanya bertanya-tanya ini pocah opatnya entek apa ya kamu nanya kamu nanya rambut aku model apa nah itu dari tadi aku pun nanya seperti itu kenapa ini aspanya seperti ini gak full sebelah kiri ternyata eh ternyata ini sepertinya akan dilakukan pelebaran jalur pelebaran jalur trotoar teman-teman nanti saya akan melihatkan di sisi sananya akan dilebarkan trotoarnya jadi sudah dipersiapkan sedini mungkin ya keren juga nih jadi tidak mubazir ya tebal banget cuy gila nih tebal banget ini wow kira tebal banget karena ini teman-teman apa namanya sebentar ya karena di kuningan ini dia di sisi kiri memang itu lebih rendah jadi pengambilan aspalnya agak sedikit boros sih ini tebal banget jadi menyesuaikan yang di sebelah kanan sebelah kanan ini gak terlalu banyak mengambil aspalnya tetapi di sebelah kiri ini memang sedikit lebih banyak untuk menyesuaikan untuk menyesuaikan kemiringan dari jalan disini sehingga dengan ditambahnya aspal itu diharapkan meminimalisir ataupun menyamakan ketinggian aspal yang di sisi kanan sekali dengan di sisi kiri ini teman-teman nah ini dia jawabannya teman-teman kenapa aspal itu hanya 3 per 4 ting lebar dan ini jawabannya disinilah nantinya insyaallah trotornya itu akan selebar ini sepanjang kuningan teman-teman kayak-kayanya seperti itu dan ini juga bagus ya teman-teman jalur trotor itu harus lebar karena transportasi utama manusia itu adalah kaki teman-teman makanya saya ingat betul Pak Anies ya kemarin waktu masih menjabat di zamannya beliau itu jalur pendustrian memang sangat luar biasa sekali diutamakan karena memang menurut beliau transportasi utama manusia itu adalah kaki makanya banyak jalur-jalur pendustrian di zamannya beliau itu memang sangat lebar-lebar sekali terima kasih selamat menikmati nah dulunya, dulu banget di tengah sini nih ini di bawah sini nih ada teman-teman sebenarnya apa namanya agot atau parit lah jadi di tengah jalan disini dan sekarang itu ditutup dan dilobangin sedikit nah kayak gini nih nah itu nah itu tuh nih lagi nih itu nanti saya yakin itu akan dirapikan dan dibuat dengan lubang baru ya sehingga bisa menekan namanya air drenase ya sehingga jalur airnya tuh ada dan ini adalah mobil finisher eh ini mobil scrubber deh ini yang buat kruk-kruk kruk-kruk tuh bagian bawah tuh dia bagian kruk aspal terus ini mobil finisher yang warna hijau terus ini mobil rigid pengeras begitulah dan kita kembali di rasuna saat ya dan ini sih sudah selesai tidak ada proyek sama sekali lagi makanya ditutup dan saya yakin nanti di tanggal 17 ini akan dibuka semuanya dan ini saya yakin semua nanti jalur kuningan akan di aspal teman-teman dirapikan ya karena memang proyeknya sudah selesai semua yang di sisi kuningan ini karena dulu waktu zaman proyeksi ini aduh bikin sakit kepala loh sini teman-teman itu mancetnya luar biasa apalagi pas penginstalan girder waduh sama ini apa namanya pemancangan balok pihat ini waduh itu gila dulu ya Allah kenapa saya bilang kayak gini rumah saya itu di pasar minggu Jakarta Selatan anak selatan teman-teman cuy anak selatan jaksel-jaksel jadi terus kantor saya itu ada di ini di Tamrin di Gambir situ dulu kantor saya di Tamrin terus dipindah ke Gambir sekarang itu kan hari-harinya pasti lo disini waduh itu gila mau nangis bombay rasanya waktu pembangunan ini nih LRT sama dulu itu pembangunan jadi berbarengan di proyeknya mega proyeknya ini LRT jalan sama underpass mampang juga itu jalan tuh berbarengan waduh itu ya Allah kalau jam-jam pulang kantor itu benar-benar itu nangis rasanya antara pengen pulang cepat sama aja pulang cepat macet pulang jam 8 jam 9 malam juga sama aja macetnya jadi kayak makan sembuh sembuh rakam akhirnya sebab salah ini salah satu tempat setiap budi one ini ini legend banget ini ini bangunan tua teman-teman sebelah kiri ini ini benar-benar legend ini untuk anak-anak selatan oke sebentar lagi kita kembali ke seberang titik point kita iaitu hal tersetia bunyi begitu Gonz Giordano benar-benar terbilegt melihat titik point-t Sindкой ini tersetia si Ini di Evet emang satu man eh apa es belewa ya lagi plastik aja ya aduh Alhamdulillah oke Alhamdulillah kita sudah kembali ke titik awal tapi disebrong dan beginilah kondisi terkini teman-teman suasana di di kumingan yang insya Allah sebentar lagi akan diresmikan oleh Pak Joko Widodo selaku presiden tersinta kita dan saya cukup apresiasi salah satu kebijakan terbaiknya Pak Joko Widodo dengan membuatkannya LRT ini proyek dari tahun 2016 teman-teman dan terus akan dikembangkan setahu saya nanti akan akan menuju ke Tangerang melalui stasiun duku atas stasiun duku atas itu disebelah sana tapi nanti kita akan bahas setelah video ini insya Allah saya akan terbang menggunakan drone tapi di next videonya teman-teman jadi gak terlalu lama makan durasi menitnya karena kalau kelamaan nanti kalian kehabisan kota internet oke Tanya dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya terima kasih untuk Pak Joko Widodo atas kebijakannya sehingga Indonesia saat ini banyak sekali kemajuannya dan salah satunya adalah kita memiliki LRT yang bisa menunjang mobilisasi dalam kapasitas yang banyak untuk membawa masyarakat Indonesia di penyangga Jakarta ya seperti Bogor, Depok, Tanggerang eh maaf Bekasi Tanggerang belum masuk nanti ya beberapa tahun berikutnya mungkin habis itu Depok, Bekasi apa lagi ya Jago Bogor Jago Bek dan bentar mas ya berapa dikantilinai dulu ya sek masuk dulu dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini juga yang sudah pernah tugas di sejak mulai akaran kita jangan sampai lupa juga teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai dan menghormati jasa-jasa orang-orang terdahulunya karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang atau sedang berjalan hingga saat ini dan saya minta maaf jika selama ngoblog ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam saya Bufata Arifin mohon undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Indonesia Maju sub indo by broth3rmax Terima kasih.